Cepat atau lambat, pandemi COVID-19 pada akhirnya memaksa kita untuk menjalankan kehidupan normal dengan adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Meski masih menuai pro dan kontra, nyatanya pemerintah Indonesia sudah menyiapkan berbagai strategi pemulihan ekonomi di beberapa sektor, termasuk sektor perdagangan. Bahkan Kementerian Perdagangan berencana untuk membuka semua aktivitas perdagangan secara bertahap mulai bulan ini, Juni 2020. Artinya pasar, mall, restoran, dan tempat perdagangan lainnya akan segera beroperasi atau dibuka untuk umum. Lantas, mengapa sektor perdagangan yang dipilih oleh pemerintah? Kalau kita lihat dan membedah komponen pembentuk produk domestik bruto nasional, konsumsi rumah tangga adalah kontributor terbesar. Pada kuartal pertama 2020, konsumsi rumah tangga bahkan menyumbang sekitar 58% dari PDB. Di sisi lain, berdasarkan lapangan usahanya, sektor perdagangan adalah penyumbang terbesar kedua dalam pembentukan PDB. Pada tiga bulan pertama tahun ini, sektor perdagangan menyumbang sekitar 13,2% dari PDB. Angka ini hanya kalah dari kontribusi industri pengolahan. Nah, akibat pandemi COVID-19, performa konsumsi rumah tangga dan sektor perdagangan di awal tahun ini akhirnya anjrok. Konsumsi rumah tangga hanya mampu tumbuh 2,84%, padahal biasanya bisa tumbuh sampai 5%, sedangkan sektor perdagangan hanya tumbuh 1,6%. Oleh karena itu, untuk mendongkrak perekonomian Indonesia, memang kuncinya adalah meningkatkan konsumsi rumah tangga dan sektor perdagangan. Nah, seperti apa skema new normal sektor perdagangan yang sudah disiapkan oleh pemerintah? Ada lima fase new normal yang sudah disiapkan oleh kementerian perdagangan. Selain toko sualayan dan toko farmasi yang sejauh ini tetap diizinkan beroperasi, fase-fase tersebut akan mengatur juga pembukaan berbagai tempat kegiatan perdagangan lainnya, mulai dari pasar rakyat, departemen store, mall, restoran, hingga tempat hirburan termasuk salon dan spa. Tentu saja pembukaan ini juga akan dilakukan dengan penetapan protokol kesehatan yang ketat, mulai dari pembatasan jam operasional, pembatasan jumlah pengunjung, dan waktu sirkulasi pengunjung, hingga penetapan standar operasional prosedur atau SOP di masing-masing tempat kegiatan perdagangan. Ya, jadi per minggu ini kita lihat, karena kita mau menggerakkan ekonomi ini secepat mungkin, ya, supaya tidak ada distorsi yang lain-lain ini, karena kita harus meningkatkan ataupun menghidupkan segera, yang kemarin ini kan banyak pasar pusat perbelanjaan yang tutup, dan pasar tradisional juga juga, dan ini kita harus juga memulai menghidupkan dengan protokol kesehatan yang ketat. Fase pertama akan dimulai pada pekan pertama Juni 2020. Pada fase ini, pasar rakyat diizinkan beroperasi dengan pembatasan pengunjung maksimal 50% dari kapasitas, dan pedagang bergiliran berjualan dengan jarak maksimal 1,5 meter. Sedangkan restoran diperbolehkan membuka layanan makan di tempat dengan kapasitas pengunjung maksimal 30%. Sementara kafe, departemen store, mall, restoran di rest area, tempat hiburan hingga salon dan spa belum boleh beroperasi. Selanjutnya, fase kedua dimulai pada pekan ke-2 Juni 2020. Pada fase ini, restoran diperbolehkan membuka layanan makan di tempat dengan kapasitas pengunjung yang bertambah hingga maksimal 40%. Sementara restoran di rest area sudah diizinkan untuk beroperasi dengan pengunjung maksimal 30% dari kapasitas. Sedangkan kafe, departemen store, dan mall mulai dilakukan evaluasi pembukaan dengan menetapkan pilot project. Kemudian, pada fase ketiga yang dimulai pada pekan ke-3 Juni 2020, kafe, departemen store, dan mall sudah diizinkan beroperasi dengan pengunjung maksimal 35% dari kapasitas per 2 jam. Selain itu, tempat hiburan tertentu seperti kebun binatang, museum, galeri seni, sudah bisa mulai beroperasi dengan pengunjung maksimal 50% dari kapasitas dan penjualan tiket online. Nah, pada fase ke-4 di pekan ke-4 Juni 2020, barulah salon dan spa serta tempat hiburan lainnya dapat dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Fase terakhir di penghujung Juni 2020, pemerintah akan mengevaluasi seluruh aktivitas perdagangan untuk bisa dibuka secara penuh, yang ditargetkan dapat terrealisasi pada akhir Juli atau awal Agustus 2020. Meski sudah disiapkan skemanya, Kementerian Perdagangan menegaskan penerapan dari setiap fasennya akan sangat bergantung pada kondisi di setiap daerah. Dengan pertimbangan mulai dari tingkat penularan, tingkat kedisiplinan masyarakat dan pelaku usaha, serta kesiapan tim gugus tugas COVID-19 dan pemerintah daerah. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Apakah Anda sudah setuju dan siap untuk menyambut new normal di mall atau tempat kegiatan perdagangan lainnya? Mas Fisko, kalau misalnya ada rencana pembukaan mall terus pasar di bulan Juni, setuju nggak sih? Setuju-setuju aja sih. Alasannya kalau selagi kita bisa jaga jarak, terus ngikutin protokol kesehatan yang ada, saya setuju-setuju aja. BT juga gitu, udah hampir dua bulan lebih di rumah aja. Setuju sih. Karena emang udah lama juga kan, kita dirumahkan. Jadi, kayaknya masyarakat udah pengen shopping, kumpul-kumpul, ya gitu, udah haus akan shopping. Ini menurut pendapat saya, walau gimana bukan ekonomi kan harus berjalan. Penyakit juga harus diobati. Nah, dua-dua ini harus sama. Kesehatan juga oke, ekonomi juga jalan. Nah, ya, saya setuju secara pribadi, saya setuju. Kenapa? Kalau ekonomi tidak berjalan secara bagus di Yawsu Jakarta, ya, itu nanti akan ada ketimbangan banyak. Jadi, ekonomi jalan, kesehatan juga tertutupi. Sebenarnya kalau untuk setuju 100% itu nggak setuju, karena kan keadaannya juga masih belum normal. Tapi kalau misalkan ditutup juga, untuk uangannya juga pasti kan kita butuh untuk uangannya. Jadi, sebenarnya kurang setuju sih, karena kan memang untuk COVID-19-nya, untuk kininya masih meningkat terus, ya kan. Kalau misalnya kurang setuju sih sebenarnya. Jadi, kalau nanti mal dibuka, udah berani langsung datang ke mal, ya? Berani sih, masih was-was, cuman jaga protokol kesehatan, ngikutin peraturan yang ada aja. Kalau aku sih ada khawatirnya sedikit, tapi tergantung dari pihak malnya sih, dia harus nyiapin kayak social distancing-nya gitu, terus hand sanitizer-nya, dia harus lengkap sih. Kalau selain untuk kerja, aku kurang siap. Kan begini, kalau mal itu dibuka, kan masih ada aturan, ya? Harus cuci tangan, harus jaraknya semeter, harus pakai masker. Nah, kemudian masuk mal itu harus disemprot. Nah, itu tetap berjalan. Artinya kesehatan itu dijaga betul, tapi ekonomi. Enggak juga sih, sebenarnya pengennya sih enggak ya, pengennya memang stay di rumah, cuma karena kayak saya harus kerja, jadi mau gak mau harus keluar. Setuju atau tidak setuju, sepertinya kita tetap harus mempersiapkan diri untuk menyambut new normal di tengah pandemi COVID-19 ya. Yang terpenting, selalu taati protokol kesehatan, mulai dari memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Saya Eki Sinexis, CNBC Indonesia, Beyond Business.